Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan yang paling terpenting adalah Tetap semangat menjaga kesehatan Dan semangat belajar dari rumah Pada kesempatan ini Mari kita belajar tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Dan kita melangkah ke subtema 3 Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia Dan kita memulai di pembelajaran yang pertama Kompetensi dasar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.2 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa Dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kemudian di muatan pelajaran IPA Pada 3.2 Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia Serta cara memelihara kesehatan organ manusia Fokus belajar kita hari ini yaitu Menjelaskan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa Kemudian menyebutkan cara memelihara organ pernapasan Menjelaskan bahaya kabut asap bagi pernapasan Nah, sebelum kita masuk ke materi muatan pelajaran hari ini Coba kalian perhatikan dulu gambar berikut ini Dan dengarkan ceritanya Suatu hari menjelang sore Langit tampak gelap Mendung gelap menggantung di langit Tiba-tiba secercah kilat menyambar Dan terdengar suara pertir menggelegar Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit Angin pun berembus Sehingga suhu udara menjadi terasa dingin Jika kamu berada dalam suasana seperti itu Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah Memakai baju tebal dan minum teh hangat Atau sebaliknya Apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Nah, menurut kamu Apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Jika iya, mengapa? Jelaskan jawabannya Di buku tulis Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh Termasuk kesehatan organ pernafasan Namun, seringkali faktor lingkungan Sangat besar mempengaruhi kesehatan kita Seperti yang terjadi pada tahun 2015 Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia Terutama di Sumatera dan Kalimantan Nah, sekarang Coba kalian baca teks yang berjudul Sembilan bahaya kabut asap dan cara mengatasinya Agar kamu tahu bagaimana cara kita mengatasi kabut asap tersebut Nah, sekarang Kamu harus mengetahui Ada sembilan bahaya kabut asap Dan cara mengatasinya Selain partikel halus Asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya Seperti ozon Sulfur dioksida Karbon monoksida Dan nitrogen oksida Nah, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan Yang pertama Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata Hidung dan tenggorokan Yang kedua Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi Peradangan Dan mungkin juga infeksi Yang ketiga Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma Dan penyakit paru kronis lain Seperti bronchitis kronik Yang keempat Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang Dan menyebabkan seseorang mudah lelah Dan mengalami kesulitan bernapas Kelima Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia Dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah Akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan Ketujuh Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada Kedelapan Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih Tanaman sayuran Buah-buahan Dan makanan yang tidak ditutup Dan yang terakhir Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan Sehingga infeksi saluran pernapasan Akut atau ispat Akan mudah terjadi Nah itulah sembilan bahaya kabut asap Nah sekarang Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap Yang pertama Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung Terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan Yang kedua Selalu memakai masker jika harus pergi ke luar rumah atau gedung Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut Yang ketiga Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering Agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan Larut dan masuk ke dalam pencernaan Sehingga ikut terbuang bersama kotoran Yang keempat Segeralah berobat ke dokter Atau sarana pelayanan kesehatan terdekat Bila mengalami kesulitan bernapas Atau gangguan kesehatan lain Yang kelima Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat Seperti Makan makanan bergizi Banyak minum Banyak mengonsumsi buah Jangan dekat-dekat orang merokok Dan istirahat cukup Yang keenam Upayakan agar asap dari luar Tidak masuk ke dalam rumah atau gedung Yang ketujuh Tempat penampungan air minum dan makanan Harus ditutup dan terlindung dengan baik Dan yang kedelapan Buah-buahan dan sayuran Dicuci sebelum dikonsumsi Bahan makanan dan minuman yang dimasak Perlu dimasak dengan baik Nah sekarang tugas kalian adalah Dari bacaan Sembilan bahaya kabut asap Dan cara mengatasinya Buatlah pertanyaan Dengan kata tanya apa Siapa Dimana Bagaimana Dan mengapa Kemudian tulislah jawaban Dari pertanyaan tersebut Tuliskan dalam bentuk tabel Seperti contoh berikut Tulislah di buku tulismu Lalu hasilnya foto dan unggah Ke link yang sudah disiapkan Berikut ini adalah Daftar kosa kata baru Dari teks bacaan Yang perlu kamu ketahui Yang pertama Alergi Alergi artinya Perubahan reaksi tubuh Terhadap kuman penyakit Yang kedua Infeksi Infeksi adalah Masuknya bibit penyakit Kedalam tubuh Yang ketiga Kronis Kronis artinya Terus menerus berlangsung Dan yang keempat Adalah akut Akut artinya Timbul secara mendadak Dan cepat memburuk Setelah kalian mengikuti Pembelajaran hari ini Dari bacaan Sembilan bahaya kabut asap Dan cara mengatasinya Sebutkan beberapa cara Memelihara organ pernafasan Pada diri kalian Tuliskan jawabanmu Di buku tulis Lalu hasilnya foto Dan unggah Ke link yang sudah disiapkan Minta bantuan Mama dan Papa Di rumah ya Selamat belajar Dari rumah Minta bantuan Minta bantuan Terima kasih.